Selamat pagi anak-anak, sehat ya? Iya, seperti biasa kita berdoa, doa kita bahasa Inggris Nah, langsung kita mulai pembelajaran kita ya Amin Nah, perhatikan anak-anakku yang baik Sekalipun kita tetap masih online, tetap semangat ya Nah, sekarang pembelajaran kita matematika yaitu Mixed Arimatic Operation Artinya, operasi hitungan campuran dalam penjumlahan dan pengurangan Untuk menyelesaikan tematik kita yang lalu Kita sudah mau masuk tema 2, pembelajaran 1 dan 2 Nah, anak-anak, perhatikan disini ada contoh sokal Anak kelas 2B memiliki komputer 67 buah, dikirim oleh pemerintah 125 buah Lalu, usah 85 buah Berapa sisa komputer yang dipilih di kelas 2B Mari kita hitung bersama Buat caranya try long dan try short Cara bersusun panjang dan bersusun pendek Kita mulai ya Caranya 67 Kurah kan 60 Berarti ada ratusan ya nak Berarti mulai dari posisi 60 ditambah 7 Tambah 125 Ada ratusan ya 100 ditambah 20 ditambah 5 Jumlah kan 7 ditambah 5 sama dengan 12 Berarti satulannya 12 Ditambah 0 tambah 0 sama dengan 0 0 6 ditambah 2 sama dengan 8 8 ditambah lagi 6 100 Mudah ya Jadi berapa nak Nah, 100 ditambah puluhan Ya 8 92 Jumlahnya 192 Nah, ini adalah berjumlah jumlahan Sekarang langsung kurangkan yang rusak Komputernya ada yang rusak 192 saja peraitan 100 ditambah 90 ditambah 2 Nah, dengan yang rusak dikurangkan Nah, 80 Dan satulannya 5 Dikurang 2 dikurang 5 tidak bisa nak Berarti pinjem Ya Pinjem 10 10 ditambah 2 sama dengan 12 12 Dikurang 5 sama dengan 7 Nah, disini 7 12 Dikurang 5 Iya Sini sudah berkurang 10 8 Berarti 8 dikurang 8 sama dengan 0 Disini tau Iya Malunya 2 100 Sama dengan 10 Sama dengan 10 10 7 Nah Inilah penjumlahan dan pengurangnya Cara pendeknya Cara pendeknya ya 67 Dengan 125 Iya Satuan ke satuan Puluhan ke puluhan Puluhan Sama 12 Sintam 1 9 1 Dikurang 85 Dikurang Iya 2 Kurang 5 Tidak bisa ya nak Roti pinjem Dari puluhan 12 Kurang 5 7 Sisa berapa Sini 8 8 Kurang 8 0 Nah Satu Masihnya sama Cara pendek dan cara Bersusut panjang Nah Kita lihat Dari Ada Sedikit Metode Gassing Ya Nah Cara penjumlahnya 34 Sebelum Cara penjumlah Kita Lihat dulu Ada bodenya SS SS 1 9 TT 2 8 SS 1 DD 2 8 TT 3 7 Dan 7 EE 4 Dan 6 LL 4 5 Dan 5 Nah Ini ada Ini ada Metode Dikasin sedikit Ya Ibu berikan Caranya seperti ini SS 1 9 Ini 1 Dekuk 9 DD 2 8 TT 3 Dan 7 EE 4 4 Dan 6 LL 5 Dan 5 Semuanya 10 DD SLM SDD PT LLM Nah contoh soal lagi Contoh soal Metoditasnya 3 4 Ditambah 19 Ingat Tentangnya 9 Berapa 1 1 Nah Kalau dia jumlah Ini dikurang Jadi 4 Dikurang 1 Sama 3 Oke Nah Karena 1 Ini Sudah dianggap Ini 20 Nah Ini tak perlu Lagi itu Berarti 3 Ditambah 2 Sama 5 Nah Jumlahnya 53 Nah Dalam pengurangan Ini sistem cepat Jadi Petoditasnya Itu Cepat Praktis Sita Nah 34 Dikurang 19 Ya Perhatikan Ini Temanya 9 Berapa 1 Ya Nah Hanya Di sini Tadi Dalam Penjumlahan Dia Dikurang Tapi Dalam Pengurangan Dia Dijumlah Ya Jadi 4 Ditambah 1 Sama 6 5 Nah Jadi 19 Ini Ditambah 1 Ini Ini Jumlahnya Sudah 20 Ya Yang 19 Kita Ingat Lagi Berarti 3 Dikurang 2 Ya 3 Dikurang 2 Sebenarnya 1 Ini Jadi 5 Ya 1 Nah Cepat Nah Satu lagi Cara Cepatnya Metode Gasi Ini Dalam Jumlahnya Kena 7 8 9 Jumlah Jumlah Tengah 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 Berapa 7 Di 3 Berarti Di sini 3 Nah 7 Tengah 3 10 10 Makanya Di garis Kalau Dia 10 Kenan 10 Garis Temah 8 Berapa 2 Berarti 2 Iya 8 Tambah 2 10 Di garis Temah 9 Berapa Temah 9 1 Berarti 1 1 1 9 10 6 Berarti 1 1 1 Ada Lagi 0 1 Berarti Hitung Cepat 1 2 3 Yang Di garis Yang 30 Coba 6 Tambah 7 Tambah 8 Tambah 9 Jumlahkan 30 Cepat Nah Sekarang kita Masuk Perkalian Perkalian Ini Datangnya Dari Penjumlahan Berulang Contoh Ya Nih Punya Bola Di kerana Ada 5 5 5 Ya Bolanya Isinya Juga 5 Nah Kebetulan 5 Ya Iya Sudah Caranya Seperti ini Lihat Kotaknya Ada Berapa 1 2 3 4 5 5 5 5 Lihat Isinya berapa 1 2 3 4 5 5 Jadi 5 Ya Tinggal 5 Sama 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 25 5 5 6 6 7 4 4 Di dalam Keranjang Nah Kuenya 4 Di dalam Keranjang Terus Keranjang Di dalam Keranjangnya Cuma 3 1 2 3 Berarti Berapa Keranjangnya Terus Hitung 3 Dikali Sama Isinya Isinya Berapa 4 Berarti Sama Dengan 12 Nah Caranya Seperti ini Ya Kuenya Dihitung 3 Dikali 4 Sama Dengan Hitung Ya 4 Ditambah 4 Ditambah 4 3 Kali 1 4 Berapa 8 Ditambah 4 Lagi 12 Betul Betul Nah Itu Nah Begitulah Seterusnya Dalam Perkalian Ya Ingat Perkalian Berapa Dia Itulah Dijumlakan Dia sendiri Juga Ya Nah Kita lihat Dalam Perkalian 1 Perkalian 1 Ini Tetap Dengan Kurutan 1 Ya 1 1 1 1 1 1 1 Nah Kurutan 1 Maksudnya Sesuah Kurutan 1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkalian 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 1 x 2 2 2 x 2 4 3 x 2 6 4 x 2 8 5 x 2 10 Ya Kalau Perkalian Metodulasi Seperti ini 1 1 1 1 1 2 0 Ya 8 4 4 2 Jadi ikornya Ditambah-tambah 2 Juga Ya Nah Berikut juga Perkalian 3 1 x 3 Dibatuk 3 6 9 12 1 1 2 2 2 2 Nah Berapa? Ditambah Berapa Ini 12 Tambah 3 Ya Tambah 3 lagi Berapa? Tambah 3 Tambah 3 Tambah 3 0 Cepat ya? Nah Perkalian 4 juga Seperti itu 4 8 12 16 Ayo Naik 2 2 2 3 3 3 4 Ayo Tambah Tambah Berapa? Tambah 4 20 24 Tambah 4 28 32 36 40 Seperti itu Ambil 5 5 10 15 15 20 20 2 2 3 3 4 4 5 Nah Lihat ya 1 2 3 4 5 Ayo 5 Sampai 5 20 25 30 35 40 45 50 50 Kali 6 6 12 Ayo 1 2 3 3 4 4 5 6 Ya 1 2 3 4 5 6 Ayo Lanjut Tambah 6 2 Tambah 6 8 8 Tambah 6 Ayo 24 Ayo 8 Tambah 6 14 Jadi 4 Kali 6 24 Ayo 30 Tambah 6 36 42 48 54 60 Ya Nah Anak-anakku yang baik Di dalam perkalian Kamu tentu sudah paham Penjumlahan Di dalam penjumlahan Ada satuan Ada puluhan Ada ratusan Tema satuan Lalu kita sudah belajar Ratusan Sepuluhan Dan satuan Cara penyimpanan Cara penjah Dan cara Pengurangan Penjumlahan juga Nah Semua dalam matematika itu Kita Kuncinya Tahu dulu Mana satuan Mana puluhan Mana latusan Mana limpan Ya Nah Anak-anakku yang baik Nanti kita lanjutkan lagi Minggu depannya Sampai disitu dulu See you Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya